walau untuk lari saya belum berani guys ya gak apa-apa sekarang ya guys ya jalan tipis-tipis aja dulu oke guys hari senin tanggal 22 Mei 2023 guys untuk pertama kalinya saya tes jalan guys karena dua hari lalu hari Sabtu saya baru saja terapi sport message jadi sekarang ini mumpung ada kesempatan saya mau lati untuk jalan guys untuk rasanya sendiri itu belum benar-benar hilang masih ada rasanya tapi sangat bisa saya tolerir guys jadi mudah-mudahan lama-kelamaan makin membaik berangsur-angsur membaik ya dan benar-benar terhilang sama sekali jadi ini saya perlu untuk lati-latih guys untuk digerak-gerakin biar dia terbiasa sama tekanan-tekanan yang ada di kaki di persendian pinggang gitu ini pulang kerja ya langsung saya singgah disini jalan-jalan kebetulan dekat kantor ada trekking untuk jogging gitu jadi saya coba kalau untuk lari saya belum berani guys ya gak apa-apa sekarang ya guys ya jalan tipis-tipis aja dulu nanti kalau sudah yakin bisa untuk lari ya nanti dicoba untuk lari selama saya sakit ya guys ya sekitar 7 bulan ini jangankan untuk lari jalan tipis-tipis aja kayak gini saya gak bisa guys jadi ini saya sangat senang sekali guys karena saya sudah bisa jalan guys bisa jalan jauh lagi tipis-tipis kayak gini jalan sore-sore nah oke ya guys ya saya rasa cukup dulu untuk hari ini lumayan saya dapat berjalan sekitar kurang lebih 25 menit dengan jarak tempuh kurang lebih 2 kilo lumayan lah biar persendianku ini dipanasin dulu gitu merasakan panas lagi oke saya rasa sekian dulu nanti kalau ada perkembangan baru saya buat video lagi halo guys hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 guys ini kedua kalinya saya coba jalan sore tapi 2 hari lalu itu saya sempat main mini soccer guys pertama kalinya mini soccer ya walaupun saya yang belum bisa lari ya dipaksakan lari itu tapi aku rasa dia belum bisa kuat tahan tekanan berat gitu gak terasa ya guys ya besok itu berarti sudah 1 minggu yang lalu saya di sport message gitu dan setelah itu selama minggu ini tuh saya gaskan terus olahraga guys jalan-jalan sore gini santai juga coba ikut mini soccer biar persendianku panas guys badanku gak kaku-kaku lagi tuh guys trekking joggingnya guys kalian bisa lihat guys ya lumayan rame guys akhir pekan ini jumat guys untuk rasa jujur guys sampai hari ini tuh rasanya masih ada dari angka 1 sampai 10 mungkin saya bisa bilang hanya di angka 1 guys ringan banget mudah-mudahan semakin bagus progressnya ya guys ya oke saya rasa sekian dulu ya guys ya nanti kalau ada perkembangan selanjutnya baru saya info-kan lagi halo guys tanggal hari Senin tanggal 29 Mei 2023 ini ketiga kalinya saya jalan-jalan sore guys sebenarnya ini sudah sore sekali sih tapi saya tetap paksakan guys karena memang saya butuh untuk panas-panaskan kakiku guys ini tuh udah jam 17.50 guys sekitar 8 menit lagi sholat maghrib guys tapi ya gimana ya memang seminggu ini sejak saya di sport message memang saya selalu gas terus itu olahraga saya tuh dengan ini udah 3 kali jalan-jalan sore dan sudah 1 kali main mini soccer tapi waktu main mini soccer itu masih berasa sakit guys kalau bertumpu dengan kaki kiri itu untuk hari ini tuh ya guys perkembangannya rasa sakitnya itu saya sudah sangat-sangat sudah gak berasa lagi guys makanya saya penasaran guys saya pengen main bola gitu biar saya bisa rasakan kalau saya lari atau bertumpu gitu karena yang saya rasakan ini udah benar-benar gak sakit guys eh besok ada pertandingan bola guys gak tau saya bisa ikut atau enggak nih takutnya saya masih ragu apakah kalau saya ikut nanti bakal sakit kembali tapi saya ini penasaran tinggi guys karena udah gak sakit gitu saya pengen main bola yang benar gitu oke saya rasa sekian dulu ya untuk hari ini hari ini saya gak banyak guys jalan-jalan sorenya paling cuma sekitar 8 menitan oke nanti perkembangannya saya buatkan video lagi guys selamat menikmati hari selasa tanggal 30 Mei 2023 guys alhamdulillah guys hari ini saya bahkan tampil guys sama teman-teman main bola kejuaraan ya bukan sekedar friendly biasa dan alhamdulillah saya bisa main guys tadi sekitar mungkin 3 menit dan alhamdulillah guys saya bersyukur sekali kepada Allah guys saya sudah merasakan sakit guys alhamdulillah setelah 9 bulan saya aksen dari lapangan hijau ternyata hari ini baru kali ini saya bisa tampil guys dan benar-benar sudah gak ada saya rasa alhamdulillah guys kalian bisa lihat upaya-upaya yang saya lakukan guys berapa kali percobaan dari kretek-kretek dari pergi ke dokter saraf terus juga terakhir saya sport message ya sekitar hampir 2 minggu yang lalu dan alhamdulillah alhamdulillah sekarang saya sudah bisa turun main bola guys di kejuaraan resmi oke teman-teman tadi kita menang 4-3 guys 4-3 oke sekian dulu ya nanti lagi saya videokan kalau ada perkembangan lebih lanjut hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 guys hari ini saya jalan-jalan sore lagi guys ini sudah sangat sore sekali guys jam 5 lewat 40 menit tapi ya saya paksakan untuk terus olahraga guys biar sehat karena kerjaanku itu banyak duduk guys jadi kalau saya lihat di jam pulang itu saya belum sampai 3.000 langkah kalau aturannya kan di iklan itu biasa disebut 10.000 langkah minimal sehari kalau di aplikasi 6.000 langkah tapi kalau saya target minimal 4.000 langkah lah sehari itu jadi guys kalau saya lihat di aplikasi saya itu belum cukup 4.000 langkah jadi saya biasa jalan jalan sore-sore guys jalan-jalan sore supaya sehari itu cukup 4.000 langkah tapi ya guys ya rata-rata sehari itu saya cuma bisa dapatkan 5.000 langkah guys jarang sekali saya dapat 6.000 langkah susah malah sejak saya rutin nih jalan-jalan sore setelah sembuh dari sindrom piriformis bukan sembuh ya after di sport message saya mulai rajin olahraga jalan sore untuk panaskan kakiku sampai hari ini ya kalau gak salah ini keempat kalinya saya jalan-jalan sore guys itu baru satu kali guys saya genapi langkahku sehari jadi 6.000 langkah hanya satu kali saya dapat guys selebihnya paling hanya 5.500 5.800 jarang tembus 6.000 guys baru satu kali saya dapat bahwa langkahku di hari itu genap 6.000 kerjaanku banyak duduk ya jadi tiap sore itu saya cek aplikasi langkahku itu paling rata-rata hanya 2.000 sampai 2.800an guys jadi saya memang harus jalan-jalan sore untuk mencapai target jadi seperti yang sudah kalian lihat kemarin ya guys kemarin itu saya sudah bisa main bola guys pertandingan resmi bukan friendly jadi mainnya betul-betulan walaupun cuma sebentar guys saya main itu cuma 3 menit guys tapi saya sudah gak rasakan sakit lagi alhamdulillah sekali untuk itu guys saya bersyukur sekali udah bisa olahraga lagi so guys saya rasa sekian dulu untuk hari ini ya vlog jalan-jalan soreku lumayan saya jalan 10 menit mungkin dapat sekitar 1 kilo atau 1000 langkah jadi sebenarnya banyak yang ingin saya ceritakan guys tapi mungkin karena berapa kali saya jalan sore dan mungkin juga vlognya saya sambung-sambungin jadi mungkin kepanjangan nantinya oke saya seterat dulu guys karena jalan-jalan sorenya juga udah selesai juga jadi saya rasa vlog yang jalan-jalan sore ini proses after sport mesetku sampai disini dulu guys takutnya videonya kepanjangan sebenarnya banyak yang ingin saya cerita sama kalian guys tentang bagaimana perasaanku guys setelah sembuh dari sakit nyaris sendi seraf kejepit ini sindrom piriformis ini selama 9 bulan guys saya ingin cerita itu guys tapi nanti saya buatkan khusus guys untuk videonya guys karena jangan sampai video ini kepanjangan guys dan juga lebih fokus nanti tentang apa yang saya ceritakan gitu guys kalau ini kan ada sesi jalan-jalan sore ada sesi sedikit juga cerita-cerita gitu guys oke guys terima kasih buat kalian yang telah menonton videoku sampai selesai mengikuti progres kesembuhanku bagaimana kalian tahu kalau saya itu terkena sindrom piriformis sekitar 9 bulan dan harus berhenti berolahraga sekitar 9 bulan sampai dengan saya sembuh beberapa hari ini sampai saya bisa main bola sampai kemarin saya bisa olahraga lagi salam guys buat keluarga ku yang kenal sama saya yang sayang sama saya dimanapun kalian berada dan juga buat teman-temanku guys yang sudah lama gak lihat saya gitu dimanapun kalian berada semoga kalian selalu sehat guys ya salam sayang dari saya oke guys sekian dulu video kali ini ya makasih ya guys selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati